Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemisah ratusan warga di sekitar Gunung Bohong, Kabupaten Bandung Barak Panin, Kerabu Malam Akibat kebakaran di perbukitan gunung tersebut Titik api yang terus menjalar nyaris mendekati pemukiman warga Sedikitnya tiga unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan Dengan dibantu warga sekitar untuk memadamkan api Meskipun kita menuju area kebakaran, petugas berhasil memadamkan api yang telah ada Kebakaran terjadi di kawasan Gunung Bohong, Kabupaten Bandung Barak, Rabu Malam Api yang terus menjalar di perbukitan gunung tersebut Membuat ratusan warga panik lantaran nyaris mendekati pemukiman warga Yang berbatasan dengan kota Cimahi tersebut Menurut warga, kebakaran yang belum diketahui pasti penyebabnya tersebut Sudah terjadi sejak sore Musim kemarau dan banyaknya ranting dan semak-semak yang mengering Menyebabkan kobaran api terus meluas Apa yang harus bisa dijelaskan? Ya kejadiannya jam 4 tapi sasar Ya indikasinya apa? Kemungkinan penyebabnya gara-gara ini pak Bambu kering, kegesek angin gitu kan Kena angin Itu persikan apinya membakar itu pak Tadi sempat padam itu terus menjalar pak? Terus menjalar Sekarang sampai jam Jam berapa sih? Jam 10? Jam 10 ya? Ya Masih belum padam juga ya pak? Jam paling saya belum mati Dan berat-berat juga ada Area yang terbakar pak? Titiknya gimana pak? Untuk alwas area yang terbakar dari 200 sampai 300 Meluas sih? Ada kendala gak pak? Kendalanya akses jalan yang tidak memungkini Sejarah aja Dalam kondisi untuk pengambilan air Sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran Diterjunkan dengan dibantu warga sekitar Meski sempat kesulitan menuju lokasi area yang terbakar Akhirnya petugas berhasil menjinakkan api tersebut Hingga tidak merambat ke rumah warga Algi Muhammad Gifari, Bandung TV